Sabtu lalu menjadi hari yang istimewa bagi siswa dan siswi sekolah dasar khususnya di Kecamatan Sembalun. Hal ini dikarenakan mereka kedatangan tamu ratusan relawan kelas inspirasi seluruh Indonesia dan berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Di antaranya yang turut merasakan kebahagiaan adalah siswa-siswi sekolah dasar Islam terpadu SDIT Darut Tauhid, Desa Sembalun, Bumbung. Sebanyak 59 murid dari 4 kelas yang ada berkesempatan melihat secara langsung bagaimana cara tenaga profesional bekerja, tentu dengan kemasan yang menarik. Relawan tersebut pun berasal dari berbagai macam profesi, seperti pewarta radio, traveler, dosen, pegawai pajak, hingga dokter hewan. Hal ini pun membuat siswa dan siswi SDIT Darut Tauhid sangat antusias menerima materi yang disuruhkan oleh para relawan. Disampaikan salah seorang relawan, dia Ayu Kartika Ningrum, KAI Glombok kali ini dilakukan tidak lain untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak pelosok daerah, khususnya Sembalun, supaya tidak takut bercita-cita. Tidak lupa melalui KAI ini, relawan juga menularkan semangat mencintai alam Taman Nasional Gunung Rinjani. Diakui jika para relawan pun juga terinspirasi oleh semangat bersekolah yang ditunjukkan oleh siswa dan siswi SDIT Darut Tauhid, meski menuntut ilmu di tengah keterbatasan. Kalau secara garis besar sendiri, kelas inspirasi itu adalah kita menginspirasi adik-adik mengenai profesi kita masing-masing. Karena selama ini adik-adik di kaki gunung Rinjani ini paling hanya tahu profesi itu jadi ustad, jadi guru, jadi polisi. Mereka belum pernah tahu tentang profesi sebagai brokester, sebagai dokter hewan, sebagai pegawai pajak, sebagai apotekar, itu mereka belum tahu. Nah, kami tentunya berharap nanti adik-adik di sini dapat menjadi bibit untuk pembangunan bangsa dengan terinspirasi dari profesi kami. Dan tentunya bisa, secara khususnya bisa membangun Rinjani ini, menjaga Rinjani ini, mewariskan kembali ke anak-anak pelosok mereka dengan kekayaan alam yang ada di diri. Sementara itu, Kepala Sekolah SDIT Darut Tauhid menyampaikan, jika kedatangan relawan kelas inspirasi 4 kelompok ini, selain bermanfaat bagi siswa, juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi guru. Di masa yang akan datang, metode pembelajaran yang diberikan oleh relawan kelas inspirasi, bisa mereka terapkan mengganti metode pembelajaran formal yang menurutnya sedikit monoton. Kita syukuri, Alhamdulillah, kami bisa memiliki bermanfaat sekali untuk kita berhubungan. Jadi, kita mengganti siswa, moden pembelajarannya, nanti kalau kita melihat cara-cara yang seperti ini, mungkin kita terinspirasi untuk lebih memperkenalkan metode-metode pembelajaran. Karena memang di sini kegiatan pembelajarannya, kita alatkan ke fokus monoton lah. Dalam kelas inspirasi 4 lombok bertajuk jelajah kaki rinjani ini, 300 lebih relawan dari seluruh Indonesia tersepar di 18 sekolah dasar sederajat. KI kali ini adalah yang keempat kali di Pulau Lombok, di mana edisi sebelumnya menyentuh siswa-siswi SD yang berada di berbagai gini terpencil sekitar Lombok. Suyut Saputara Bakhti, melaporkan.